Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purno Menter Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Spoiler Wudong Hyankun atau Martial Universe Season 5 Episode 5 versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Telah terpilih 5 pemenang yang akan berangkat Menuju ke perang besar 100 dinasti Sementara itu Patriak Lin Fan tiba-tiba saja Berkunjung ke ruangan Lindong Disitu Patriak mengaku bersyukur Atas pencapaian besar keluarga Lin Karena di tahun ini bisa mengirimkan 2 kandidat Akan tetapi Patriak mengaku pusing Dengan hubungan Lindong dan Lin Langtian Lindong pun membenarkan akan hal itu Patriak pun lanjut berkata Sekarang kalian berada di pihak Yang sama sebagai keluarga Lin Aku tidak bisa berpihak pada salah satu dari kalian Lindong pun lalu berkata di dalam hati Apa maksudnya dia ingin kami menyelesaikan masalah kami Lindong pun lanjut berkata Tenang saja Patriak Kalau begitu jika aku mencapai sesuatu di perang besar Aku tidak akan melupakan kebencian keluarga Wang Mendengar hal itu Patriak pun merasa Kalau Lindong punya keperibadian yang sangat baik Dan jika mereka bisa mengerti lewat kata-kata Maka mereka pasti akan mengerti maksudnya Lindong pun lanjut berkata Kali ini aku sudah menyinggung keluarga Wang Pasti nanti mereka akan balas dendam Patriak pun agak terkejut dan berkata di dalam hati Anak ini sangat berani Apa dia ingin minta bantuanku secara tidak langsung Patriak pun lalu mulai berkata Aku akan beringatkan Wang Lei Kalau dia berani macam-macam lagi dengan keluarga Lin Maka keluarga Lin dan keluarga Wang akan berperang Mendengar hal itu Lindong pun mengaku merasa tenang dan berterima kasih kepada Patriak Dan Patriak pun kini lanjut menjelaskan Lindong, Medan Perang Kuno Tempat perang besar 100 dinasti berada di tempat gaib Ada banyak energi nirwana di sana Kalau kamu beruntung Kamu bisa membuat pil nirwana Kamu harus mengumpulkan pil nirwana secepat mungkin Hanya dengan begitu Kamu bisa menyerang orang yang berada di ranah nirwana Pada waktu itu aku menghabiskan lebih dari 200 ribu pil nirwana Untuk mencapai alam nirwana Kamu harus ambil kesempatan ini untuk mencapai ranah nirwana secepat mungkin Penjelasan itu membuat Lindong pun sangat terkejut dan berkata Hah, lebih dari 200 ribu? Bukannya ada banyak sekte yang ikut Bahkan sekarang aku hanya punya seribu pil Lindong pun lalu teringat saat di Monumen Prasasti Bahwa harusnya di sana ada banyak pil nirwana Tapi ada penjaga yang mengerikan itu Sehingga Lindong tidak berani masuk Dan memang benar Waktu itu Lindong keluar dan ambil yang paling banyak Patriak pun lalu pamit kepada Lindong dan berkata Baiklah, aku tidak ingin mengganggumu Besok kamu harus pergi ke kolam roh suci untuk latihan Cairan spiritual di sana bisa meningkatkan peluangmu untuk mencapai nirwana Keluargamu juga anggota keluarga Linku Selama dinasti Agung Yan masih punya klanku Kamu tidak perlu khawatir dengan keluargamu Jangan lupa istirahat Lindong pun berterima kasih Ia pun lanjut berkata di dalam hati Akhirnya aku sudah mencapai peringkat terbaik di dinasti Yan Selanjutnya adalah menaklukkan dunia yang lebih luas Lindlang Tian, kita akan menyelesaikan masalah kita di tempat itu King Zhu, aku harus menepati janjiku dan muncul di depanmu sebagai pasangan yang layak untukmu Semua kebaikan dan keluhan perang besar, medan kuno, aku Lindong akan datang Sin beralih di kolam roh suci Ujian untuk menemukan yang terkuat terlebih dahulu memasuki kolam roh suci Kolam roh suci, energi hijau yang berasal dari para binatang kuno Hanya dapat diserap oleh mereka yang kuat Dimana saat ini kelima pemuda terpilih telah berada di tempat ini Lindong pun terlihat kagum dengan tempat ini karena merasakan energi yang luar biasa Pangeran Moling pun mengatakan Kalau inilah saatnya mereka membagi area kolam suci ini dengan cara undian Tapi tampaknya Lindlang Tian pun tak peduli dengan hal itu Dan segera bergegas mencari tempat sambil berkata di dalam hati Kalau ia akan membuat Lindong pulang dengan tangan kosong Sementara Lindong pun kini merasakan energi yang misterius Xiodi pun mengatakan kalau hal itu karena ada tulang binatang kuno disini Dan ia lanjut berkata Pada waktu itu kekuatan binatang kuno yang ada disini mungkin di atas nirwana Daerah di sekitar Lindlang Tian juga memiliki beberapa tulang Ada 200 tulang secara keseluruhan Hal itu membuat Lindong pun jadi bersemangat dan berkata Apa? Mari kita bergegas untuk menemukan harta rahasia Xiodi pun menganggap kalau Lindong sangat beruntung Xiodi pun segera merubah tubuhnya dan ia pun akan segera turun bersama Xoyen Sementara itu Lindong pun kini akan duduk dan meditasi di tempatnya Sedangkan pangeran Moling pun kini tampaknya memperhatikan Lindlang Tian yang akan berbuat sesuatu Ia pun jadi bertanya Lindlang Tian, apa yang ingin kau lakukan? Lindlang Tian pun menjawab Kalau ia punya dendam dengan Lindong dan ia ingin menyelesaikannya disini Pangeran Moling pun lalu mengingatkan kalau mereka berdua berasal dari satu keluarga Ia pun berharap agar Lindong dan Lindlang Tian bisa hidup rukun karena mungkin mereka akan saling membutuhkan di masa depan Lindlang Tian pun menjawab enteng Jangan khawatir Dan tiba-tiba saja Lindong pun kini angkat bicara Pangeran ketiga, terima kasih atas kebaikanmu Biarkan dia Lagian dia tidak akan pernah membantuku Pangeran Moling pun hanya mengembuskan nafasnya Aduh Dan kini terlihat Lindlang Tian pun dengan wajah kesal berkata Hei Lindong, kau akan mati Aku lebih baik daripada kau Dan maafut Ia pun kini menembakkan kekuatannya kepada Lindong Tapi dengan cepat Lindong pun segera mengeluarkan pusaka puncak penjara berat Dan makdawar Setelah menangkis serangan itu, Lindong pun berkata Hmm, memainkan trik murahan Hal itu menimbulkan gelombang yang kuat di kolam roh suci Membuat ketiga peserta lain pun jadi terkejut Sedangkan Lindlang Tian pun jadi keheranan dan berkata Aku sudah melakukan serangan terbaik Mengapa tidak terjadi apa-apa Kau yang memaksaku Lindong Seketika Lindlang Tian pun mengeluarkan kekuatannya yang lebih hebat lagi Yaitu pusaran naga air Seketika air di situ pun membentuk sosok naga dan langsung menyerang Lindong Gelombang air yang kuat itu jelas mengejutkan semua yang ada di situ Dan dengan serakahnya, Lindlang Tian pun kini bermaksud untuk mencaplok semua energi di area Lindong Menghadapi hal itu, Lindong pun di situ masih tampak tertiam saja Dengan tangan kirinya yang tampaknya ia merilis sesuatu yang ternyata itu adalah simbol kuno pelahap Seketika kekuatan dari simbol pelahap pun mulai berputar-putar untuk melahap kekuatan Lindlang Tian Tatapan Lindong pun kini mulai menajam dan berkata Konyol sekali kau, Lindlang Tian Keluarkan semuanya Dan dengan cepat kekuatan naga air dari Lindlang Tian pun mulai terserap oleh Lindong Jelas hal itu mengagetkan Lindlang Tian dan di situ ia berkata Apa yang terjadi? Bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu? Sementara Lindong pun kini berkata Enyahlah dan boom Seketika kini muncul ledakan yang dahsyat di kolam roh suci itu Pangeran Moling pun cukup terkejut dengan kekuatan Lindong yang dahsyat itu Dan kini pasca ledakan itu, tampak wajah Lindlang Tian pun tampak sangat kesal Karena saat ini semua energi roh suci-nya telah terserap oleh Lindong Sementara Lindong yang telah menyerap semua energi Lindlang Tian pun kini dengan santai berkata Hei Lindlang Tian, perjalanan ke kolam roh suci ini anggap saja seperti pertama saya Zangman yang melihatnya pun menyahut Itu terlalu kejam Lindlang Tian pun kini dibuat malu Sehingga ia pun merasa sangat marah Ia pun segera mengeluarkan jurus manifestasinya Yaitu sekel ponik surga agung Seketika kini muncul burung api ponik Yang sangat besar yang akan menyambar Lindong Lindong pun dengan sikapnya segera mengeluarkan batu puncak penjara berat Yaitu alam gravitasi Seketika batu besar itu segera menindih ponik api dari Lindlang Tian Dan bam Ponik api dari Lindlang Tian pun jadi hancur Membuat Lindlang Tian pun jadi terluka dan berdarah Lindong pun segera akan menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Lindlang Tian Lindong pun dengan cepat segera mengeluarkan jurus andalannya Yaitu Belantara besar Memenjara Jari Surgawi Lindlang Tian pun juga segera mengeluarkan jurus pamungkasnya Yaitu Termin Rodaroh melawan semesta Dan Blar Dua kekuatan yang dasyat itu bertabrakan Tapi tampaknya Lindlang Tian pun kewalahan Ia pun segera berkata kepada kodamnya Energi gelap ini sangat mencengkelkan Singkirkan itu untukku Lindong pun disitu berkata Aku akan melihat bagaimana kau melakukannya Tapi seketika Surgawi pun muncul dan memperingatkan Lindong agar hati-hati Karena keberadaan yang ada di tubuh Lindlang Tian juga kembali Lindong pun jadi terkejut Apa itu? Ucapnya Surgawi pun menjawab kalau itu adalah jiwa yang sangat kuat Sementara itu Lindlang Tian pun segera berkata kepada kodamnya Mastermu Kita harus membunuh Lindong Dia menghancurkan formasinya dan mengambil energiku Kita tidak bisa membiarkannya Mastermu pun balas berkata Aku mengatur informasi untukmu kan Bagaimana ini bisa terjadi Lindlang Tian pun tetap ngeyel dan berkata Mastermu Kali ini dengan cara apapun Kita harus membunuh bocah ini Kalau tidak Akan ada masalah yang tak pernah ada habisnya Akan tetapi Mastermu pun menolaknya Karena menurutnya sulit untuk mengalahkan Lindong sekarang Jelas Lindlang Tian pun kehiranan dan bertanya Kenapa? Master pun menjawab Ada keberadaan sesuatu yang misterius dalam tubuh bocah itu Aku bertarung dengannya di dasar kolam Tapi aku tidak bisa mengatasinya Lindlang Tian pun kini benar-benar jadi tak bisa berkutik Dan dengan masih menahan amarahnya ia berkata Dia merampas energiku Bagaimana bisa mengabaikan semuanya? Bocah ini tidak bisa diabaikan Mastermu pun lanjut berkata Kau harus bisa mengendalikan dirimu Jika kehadiranku terungkap Itu tidak akan baik untukmu Untuk menjadi benar-benar kuat Siapa yang tidak melalui seribu cobaan dan malapetaka Lindlang Tian pun benar-benar tak bisa berkutik lagi Dan harus menerima kalau ia kalah dengan Lindong Ia pun hanya bisa berkata Tria rendahan dari keluarga cabang Anehnya Dia dijaga oleh keberadaan yang begitu misterius Itu sebabnya dia berani menyerap energi kolam roh suciku dengan sembarangan Biarkan mereka yang di depanku ini menertawakanku Kalau begitu aku tak akan mengulangi kejadian seperti ini Lindong tunggu saja Aku akan pastikan kau mati tanpa tempat pemakaman Sin lalu beralih saat ini Lindong yang terkejut dengan perubahan dari tubuh Shoyen Yang baru saja mengalami evolusi Shode pun lalu berkata Tubuh macan bodoh ini berevolusi di masa depan Dia akan mempunyai serangan yang luar biasa Hei Lindong Aturan bertahan hidup dalam perang besar 100 dinasti sangat kejam Kau harus berhati-hati Lindong pun balas berkata Tidak peduli betapa sulitnya itu Aku akan menjadi yang terbaik Shode pun lanjut berkata Kalau Lindong harus meningkatkan kekuatan secepat mungkin Lindong pun lalu berkata kepada Shode Oh iya? Bukankah kau mengatakan kau mendapat sesuatu dari kolam roh suci? Shode pun menjawab Uh, kau masih suka mengandalkanku Shode pun lalu segera menunjukkan sesuatu Membuat Lindong pun terkejut Wah, apa ini? Shode pun lalu menjelaskan Kalau itu adalah harta roh kehidupan Yang dibuat oleh buaya surgawi kuno Dengan menggunakan tulangnya sendiri Lindong pun menilai kalau ini sangat tidak buruk Ia pun segera mencoba memegangnya Tapi ternyata tombak itu sangatlah berat Membuat Lindong tak kuat dan berkata Tombak buaya surgawi berat sekali Pasti beratnya puluhan ribu kilo Tapi tiba-tiba saja Tombak itu pun meluncur dengan beras dan menggeret Lindong Lindong pun jadi kewalahan dan berkata Tidak, tombak ini melawan dengan ganas Sial, sulit sekali mengontrolnya Lindong pun berusaha sekuat tenaga menahannya Ia pun segera mengeluarkan tubuh guntur hasil besarnya Tidak peduli seberapa kuat kau saat hidup Aku akan mengubahmu Ya, teriak Lindong Terlihat pertarungan Lindong dengan tombak itu pun Mengeluarkan gelombang yang sangat kuat menjulang ke langit Lima hari kemudian Terlihat Lindong pun tergeletak Belum sadarkan diri dengan memegang tombak buaya surgawi Tapi tampaknya pemurnian Lindong pun sudah berhasil Dan tiba-tiba saja Lindong pun mendengar Ada seseorang yang memanggilnya Lindong pun mulai berkata Siapa itu? Dan tak disangka Lindong pun kini melihat Nonalin Gengzu di hadapannya dan ia berkata Lindong, apa kau tahu? Aku sudah menunggumu Jelas hal itu sangat mengejutkannya dan berkata Gengzu, aku juga sedang mencarimu Tapi tiba-tiba saja Dan ternyata itu adalah boneka roh darah Lindong pun sangat kaget dan kebingungan Siode pun segera menyuruh Lindong untuk segera menekan boneka darah dengan cepat Atau dia akan membunuh Lindong Lindong pun bingung dan bertanya Bagaimana cara melakukannya? Siode pun menjawab Kau gunakan saja kekuatan penekanan dari puncak penjaga berat Sin lalu berganti Dalam lima hari terakhir Kekuatan masing-masing vaksin Menggunakan 50 ribu pil nirvana untuk membuka lingkaran sihir Lindong dan kelompoknya pergi ke medan tempur melalui lingkaran sihir Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sini Serta warisan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya Ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliran juga di sekitarnya Dan lebih berbahaya saat di malam hari Dalam perjuangan ini Pemenangnya akan menjadi terkenal di seluruh dunia Dan yang kalah hanya akan menjadi jiwa yang tersisa Lindong yang saat ini sudah berada di Battlefield pun merasakan Kalau tempat ini memiliki energi surga dan bumi yang luar biasa besar Dan vitalitas di sini mengandung energi nirwana Siode pun langsung berkata Lindong kau telah menelan jimat leluhur Murnikan di sini segera Mumpung di tempat ini banyak mengandung energi nirwana Pangeran Moling pun berkata kepada semuanya Semuanya kita bisa hidup lebih lama di sini Hanya jika kita bersatu Ketika kita memasuki titik pertemuan Kita harus berusaha untuk lebih berhati-hati ya Tapi tampaknya ada keanehan yang terjadi Karena Pangeran Moling merasa Kalau titik pertemuan ini sebenarnya Sudah dikendalikan oleh suatu dinasti Dan benar saja Kini terlihat seseorang yang marah-marah Orang itu bernama Haumeng Ia pun berteriak Huh, kota ini adalah titik pertemuan semua orang Beraninya kau mengumpulkan bil nirwana di sini Itu keterlaluan Aku tidak akan memberimu 10 bil nirwana dengan sia-sia Ayo bertarung berdasarkan kekuatan Mari kita lihat siapa yang lebih baik Haumeng pun gini berlari untuk melakukan perlawanan Dan maksrak Haumeng pun dengan mudah ditebas oleh orang di situ Pemandangan itu membuat Pangeran Moling Lindong dan Lin Langtian pun cukup terkejut dan berkata Sangat kuat Kekuatannya secara mengejutkan menekan orang di level yang sama Itu benar-benar melukai Sungguh antara dunia yang lemah Dan dunia yang kuat Dan ternyata orang yang seperti preman itu bernama Xia Huang Dengan akunya ia pun lanjut berkata Ada tiga lagi sebelumnya Mereka tidak menerima kendali dinasti cahaya suci kami Jika kalian mau mati Ikuti saja mereka Dan terlihat disitu ada tiga mayat di kantung yang telah mereka bunuh Jelas saja itu membuat semuanya kaget dan ketakutan Mereka pun berkata Tiga orang itu Selama hidupnya Lan cahaya suci Karena keberuntungan yang bagus Mereka masih jadi kekuatan Xiao Cheng Xia Huang pun dengan angkunya lalu berkata kepada semuanya Hei kalian semua Serahkanlah sepuluh nirwana Mereka yang mengikutiku akan hidup Dan mereka yang menentangku akan binasa Ancaman itu membuat Lindong pun berkata di dalam hati Di kota ini Ada seorang yang kekuatannya berada di puncak ranah manifestasi Kekuatan ini Dibandingkan dengan Moling Levelin langtian Bahkan lebih tinggi Dinastis Seng Wang Dengan kesumbungannya yang meraja lelah Sementara Pangeran Moling pun segera mengajar Untuk mencari tahu dulu situasi di kota ini Dan menurutnya Jalan yang terbaik adalah tidak berkonflik Dengan kelompok Xia Huang itu Akan tetapi Tampaknya Lindong pun tak mau tinggal diam Dan ia pun di dalam hati berkata Tapi Jika dia menyinggungku Aku akan bertindak Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih Jangan nyemalur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So